Sebenarnya-sebenarnya, mari kita laparkan berisak, satukan suara, bahwa pada hari ini berbukti, bahwa dokter masakit Wahidi LSM Akor Demo di depan Mapolda Sulsel desak kepolisian usut kematian Sutrisno Makassar Sejumlah LSM yang mengatasnamakan dirinya LSM Anti Korupsi Nasional Indonesia, Akor, menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sulawesi Selatan, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023 Mereka pengunjuk rasa, mendesak pihak kepolisian Polda Sulsel untuk segera mengusut tuntas soal kematian pasien almarhum Sutrisno meninggal usai menjalani operasi di RSU Wahidin Sudirohusodo Ada enam tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa tersebut 1. Mendesak pimpinan RSU Wahidin Sudirohusodo untuk bertanggung jawab atas kelalaian terhadap pasien 2. Memberhentikan pekerjaan yang diduga malpraktik pada lingkungan rumah sakit 3. Copot pimpinan dan dokter yang menangani pasien atas nama almarhum Sutrisno di RSU Wahidin Sudirohusodo Makassar 4. Meminta pihak kepolisian mengevaluasi dokter yang ada di RSU Wahidin Sudirohusodo tingkat kelayakan menangani operasi ringan dan berat 5. Menolak keras adanya dugaan malpraktik di RSU Wahidin Sudirohusodo 6. Meminta kepolisian tangkap dan adili dokter yang diduga melakukan malpraktik terhadap pasien Sutrisno Setelah beberapa saat berorasi di depan Mapolda, pihak Polda kemudian menerima perwakilan pengunjuk rasa Usai bertemu dengan pihak Polda para pengunjuk rasa kemudian melanjutkan demo di depan DPRD Kota Makassar Sekedar diketahui, Sutrisno merupakan warga Kota Makassar berprofesi sebagai tukang ojek Beberapa bulan yang lalu Almarhum Sutrisno mengalami sakit pada bagian pantat, keluarga Almarhum menyebut bahwa Almarhum menderita sakit ambayan Almarhum kemudian berobat ke RSU Wahidin Sudirohusodo Dan sempat menjalani operasi sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 5 hari Salah satu saudara Almarhum Sutrisno, Surti, 33, saat ditemui menjelaskan kepada awak media Awalnya Almarhum Sutrisno, ditelepon sama opnum dokter katanya mau di operasi ambayan Tapi operasi ringan dan opnum dokter tersebut tidak minta persetujuan keluarga Almarhum Sutrisno Untuk melakukan tindakan operasi dan kata opnum dokter tersebut usia 24 tahun sudah bisa mengambil keputusan sendiri Makanya opnum dokter tidak minta persetujuan keluarga Almarhum Sutrisno untuk melakukan tindakan operasi Ucapnya Surti Saudara Almarhum Hingga berita ini dinaikkan belum ada hasil konfirmasi dari pihak RSU Wahidin Sudirohusodo